Hai semua, selamat datang di channel Peti Melani Di video kali ini kita akan membuat apemberas tanpa tape singkong Sebelum nonton videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tanda loncengnya ya Langsung saja yuk kita membuatnya Bahan-bahan yang dibutuhkan Air 350 ml Gula pasir 120 gram Pewarna biru dan pewarna merah Vanili bubuk 1 saset Ragi instan 1 sendok teh Tepung beras 200 gram Tepung terigu 50 gram Setengah sendok teh baking powder Kita buat adonannya Semua bahan dimasukkan jadi satu Kecuali baking powder Jangan lupa like, share, dan subscribe aduk adonan sampai tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati tutup adonan dengan menggunakan plastik web diamkan adonan selama 1 jam setelah 1 jam buka adonan aduk aduk kembali adonan tambahkan baking powder aduk sampai rata bagi adonan menjadi 3 bagian beri pewarna pada setiap bagian warna merah dan biru dan satu bagian tidak usah dikasih pewarna untuk warna putih langsung saja setelah dikasih pewarna tuang adonan ke cetakan terima kasih selamat menikmati 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 kukus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai setelah diangkat diamkan kue agar dingin dan cetakan bisa dengan mudah dilepas ini dia apemberas tanpa tape singkong sudah jadi kita cobain bismillahirrahmanirrahim rasanya manis kenyal rasanya lebih enak dari album yang biasa dibeli di pasar terima kasih telah menonton videonya kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tekan tanda loncengnya ya agar tidak ketinggalan di video selanjutnya sampai jumpa